Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di cel saya di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara memasang LED DRL pada mobil Bagaimana caranya simak video ini sampai habis Oke sebelumnya kita unboxing dulu LED DRL nya Oke jadi ini sudah dapet modul sama wiring harness nya jadi tinggal pasang aja ke mobil kemudian disini udah dapet kabel tis baut-baut dan buat jemper kabelnya ini yang warna merah ini yang buat jemper kabelnya ya selanjutnya di dalam sini ada dua buah LED DRL yang akan kita pasang di mobil ini LED DRL nya katanya model original Toyota Avanza tapi saya enggak tahu juga ya kita lihat kita buka dulu oke jadi disini kabel yang dari modul yang harus kita sambungin itu ada empat kabel ya ini kabel-kabelnya yang warna biru itu untuk ke lampu senja ini ada soketnya tapi kalau misalkan saya enggak gunain soketnya jadi soketnya itu saya lepas pakai pinnya aja buat ngejamper kemudian ada kabel warna kuning yang disambungkan ke kontak ACC kabel warna hitam itu ground kabel ground yang ini tinggal ditempelin aja ke baut bodi mobil kemudian yang terakhir adalah kabel warna merah di sini harus dihubungkan ke 12 plus kalau saya saya gabung jadi kontak ACC juga jadi kabel kuning itu disambung ke kontak ACC kabel warna merah juga saya sambung ke kontak ACC kemudian di sini juga udah ada dua buah seek ring seek ringnya ini cuma sebesar satu ampere ada modul dan ini kabel kabel untuk kita colok ke DRL kanan dan kirinya untuk kabelnya lumayan rapih ya jadi terlihat seperti kabel bawaan mobil oke jadi untuk kabel yang lampu senja ini kita sambungin ke lampu senja supaya kalau misalkan kita menyalakan lampu senja LED DRL-nya itu rada merdup sedikit ya jadi kayak DRL bawaan mobil DRL bawaan Aila juga kayak gitu sama bawaan Nesenya jadi mirip kayak bawaan ya jadi ini untuk lampu LED DRL-nya ini yang buat sebelah kiri mobil untuk kabelnya dia udah rapi ya terbungkus dan sudah ada soketnya Oke kalau begitu langsung saja kita pasang di mobil udah selanjutnya kita lepas terlebih dahulu Bumper depannya Terima kasih telah menonton Oke jadi hasilnya seperti ini setelah DRL nya terpasang di Bumper untuk yang sebelah kanan disini rada dibolongin ya Bumpernya terus tinggal diikat dengan kabel T saja saya nggak pakai baut ini kita lihat dari belakang disini cuman diikat kabel T saja Oke kemudian untuk kabel yang kontak ACC dan 12 plus nya saya sambung menggunakan fuse tab ya ini saya jumper pakai fuse tab ke sekring ACC 5 ampere ini yang atas itu sekring bawaan yang bawah itu adalah sekring tambahannya sekring tambahannya itu lebih baik disamain ya dengan yang sekring bawaannya ini karena saya lagi enggak ada yang 5 ampere makanya saya pakai yang 7,5 ampere harusnya itu disamain aja oke fuse tabnya sudah terpasang disini untuk kabel lampu senjanya saya jumper ke kabel warna biru lampu senja saya mobil ini sama kayak mobil ini sama kayak kabel yang kemarin kemudian untuk kabelnya disini melewati karet yang ada di bawah sini sebentar ini untuk karetnya tinggal dibolongin kemudian tinggal dirapin aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video kali ini tutorial cara memasang LED DRL pada mobil subscribe channel ini bila kalian merasa video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh